Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keluarga mas Indonesia dimanapun anda berada Kali ini Goldfather ingin menyampaikan Tiga hal terkait dengan Kondisi akhir tahun 2019 Dan persiapan 2020 Yang pertama Untuk info emas di 2019 Berdasarkan data yang Goldfather buka Dari situs Gold Prize Indonesia 2019 ini emas mencatat Pertumbuhan Sebesar 15,58% Mantap 15,58% Itu dimulai Pada saat menjelang lebaran Menjelang Idul Fitri Dan sampai sesudah Idul Fitri Dan puncaknya ada di Akhir Agustus dan awal September Itu di tanggal 28 Agustus dan Di tanggal 3 September Itulah puncak harga emas Tahun ini Selamat buat teman-teman yang sudah mulai berinvestasi Emas Mantap Dan faktor Kenaikan ini Dipicu oleh terjadinya perang dagang Antara Amerika dan Cina Ya Ketegangan Perang dagang Antara Amerika dan Cina Itu yang poin pertama Ya Sekali lagi Goldfather ucapan selamat Buat teman-teman yang sudah mulai berinvestasi Emas Yang kedua Persiapan untuk tahun 2020 Kalau kita buka Di 2020 Di situs di Internet Banyak sekali Berapa berita yang Menginfokan bahwa Atau memperkirakan bahwa Tahun 2020 Akan terjadi Krisis global Nah salah satunya Goldfather buka dari Websitenya CNBC Indonesia Untuk tanggal Berita tanggal 21 Desember 2019 Judulnya Resesi global Makin dekat Waspadi 8 faktor ini Nah Teman-teman Di Desember ini Harga Di akhir tahun ini Harga juga udah naik Nah bagaimana dengan 2020 Teman-teman Biasanya memang 98 krisis 2008 krisis ya Ini bisa jadi Mudah-mudah sih Gak terjadi Krisis Tapi yang Goldfather ingat Selama Bergulut di bidang emas Setiap kali ada krisis Maka orang-orang Selalu mencari Emas Kenapa? Karena Emas bagaikan pelampung Di saat krisis Ingat ya Disebutnya itu Safe Haven Jadi kalau ada krisis Orang pasti Larinya ke Emas Ya gimana dapat Emas Pertanyaannya adalah Seandainya Kita Perlu pelampung Itu sebelum krisis Atau sebelum Atau sudah krisis Pada saat krisis Kita cari Nah Ibaratnya Sebuah kapal terbang Ya terbang Di atas Di udara Kan setiap kursi Selalu ada pelampungnya Bukan berarti Soal itu akan Terkena musibah Tapi selalu Berjaga-jaga Seandainya terjadi Misalnya Pendaratan Di atas air Maka Pelampung itu Selalu disiapkan Untuk segala kondisi Ya Nah Untuk krisis ekonomi Pelampungnya adalah Emas Jadi emas Perlu disiapkan Ada atau tidak ada Krisisnya Itu pesan Goldfather Buat Menyosong 2020 Ketiga Cara menyiapkannya Mulai Simpan emas Mulai beli emas Dari sekarang Sesuai dengan Kemampuan kita Masing-masing Sedikit demi sedikit Punya emas Itu jauh lebih Baik ketimbang Nunggu-nunggu Harga emas kapan Blah-blah Nggak jelas Alokasi dana sudah ada Selalu belikan Emas Dan ketiga Goldfather Sampaikan Terima kasih kepada Semua Subscriber Channel The Goldfather Kemudian juga Semua member group Keluarga emas Indonesia Especially Atau khususnya Para member group Bisnis Mudah-mudahan Di tahun 2020 Kita Mempunyai Kondisi finansial Yang lebih baik Bersama Emas Stay coming By Gold One family One kilo For better Indonesia Assalamualaikum